Bumi semakin menua, bukannya makin nyaman dimanjakan teknologi, kehidupan manusia kini justru dibayang-bayangi kehancuran besar. Tak lain karena penyebabnya tentang ancaman perang nuklir antara negara-negara raksasa pada tahun-tahun mendatang. Perang besar antara blok-blok negara bersekutu. Dua negara adidaya terdepan soal senjata pupusnah massal, Rusia dan Amerika Serikat. Kekuatan bom atom berkekuatan dahsyat diakini akan menjadi senjata utama mereka bila mimpi buruk itu benar-benar terjadi. Gambaran besar akibat perang nuklir masa depan baru-baru ini divisualisasikan oleh para peneliti dari presenter New York City. Apa yang digambarkan benar-benar sebuah kehancuran besar? Digambarkan bagaimana perang antara Rusia dan Amerika Serikat akan membunuh 34 juta orang hanya dalam beberapa jam. Simulasi mengerikan menunjukkan negara-negara dilenyapkan oleh hamparan bom atom. Dalam tiga jam pertama saja, Eropa akan hancur dan diperkirakan 2,6 juta orang akan terbunuh dan terluka. Para peneliti mendasarkan simulasi pada data realistis rencana perang nuklir saat ini. Perang akan dimulai dengan serangan faktis, tetapi berakhir dengan serangan terhadap kota-kota utama. Diperkirakan 90 juta orang akan terbunuh dan terluka sebelum efek jangka panjang kejatuhan bom nuklir. Model simulasi ini berdasarkan data realistis pada postur, target, dan perkiraan sebab-akibat gaya nuklir. Memperkirakan bahwa 34,1 juta orang akan mati dalam beberapa jam dan akan menyebabkan 55,9 juta lainnya cedera. Sementara, efek dari kejatuhan nuklir dan dampak jangka panjang pada iklim bumi, populasi, dan produksi pangan akan memiliki efek yang luas. Tim peneliti dari Princeton University berharap model simulasi yang mereka tampilkan ini mampu meneroti konsekuensi dari perang nuklir dan para negara terkait. Berpikir ulang, seribu kali sebelum menyatakan perang. Terima kasih telah menonton!